Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 8 ayat yang ketiga sampai tiga belas, Matius 8 ayat tiga sampai tiga belas. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yaakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 8 ayat 9 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Judul renungan kita hari ini adalah, Bekerja Seperti Untuk Tuhan Ditulis oleh Adam Erholz, Sahabat Suara Kasih Ayah bolehkah aku menginap di rumah temanku? Tanya putri saya saat masuk ke mobil setelah latihan Sayang, kamu tahu jawabannya, sahut saya, ayah ini cuma sopir, ayah tidak tahu apa-apa, nanti kita tanya ibu. Ucapan saya cuma sopir telah menjadi lelucon di rumah kami. Setiap hari, saya bertanya kepada istri saya yang mengatur kemana saya harus pergi, kapan perginya, dan siapa yang harus saya antar. Dengan tiga anak remaja, ada kalanya tugas saya sebagai sopir terasa seperti pekerjaan sampingan, seringkali, saya tidak tahu apa-apa, jadi saya harus mengecek jadwal dengan istri saya yang mengatur semuanya. Dalam Matius 8, Tuhan Yesus bertemu seorang pria yang juga sangat paham soal menerima dan memberi perintah. Sebagai seorang perwira Romawi, ia mengerti bahwa Tuhan Yesus berotoritas untuk menyembuhkan, sama seperti perwira tersebut, berotoritas untuk memberi perintah kepada bawahan-bawahannya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Kristus memuji iman perwira itu, dan merasa takjub karena ia mengenali cara kerja kuasanya. Sahabat suara kasih, apa yang menolong Anda mengenali kemana, dan bagaimana Allah memimpin Anda setiap hari, hambatan apa yang terkadang menghalangi Anda untuk mendengar dan menaatinya. Marilah kita renungkan, lalu bagaimana dengan kita, seperti apa cara kita mempercayai Tuhan Yesus dengan tugas sehari-hari yang kita terima darinya. Sekalipun kita mengira bahwa kita ini cuma sopir, setiap tugas di dalam kerajaannya memiliki makna dan tujuan yang kekal. Bapak, terima kasih, karena Engkau memimpin dan menuntun langkah kami. Tolonglah kami menjalani hidup setiap hari dengan bergantung padamu, di saat Engkau mengarahkan kami sesuai dengan rencana dan tujuanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.